Dia main tangkep 8 orang, lalu disiksa, akhirnya mereka dipaksa mengaku, nggak tahan mereka itu terhadap siksaan. Mengakulah, mulailah menurut pengakuan para terpidana klien kami, dugaan penyiksaan, dugaan pemukulan, disetrum, dan apa itu terjadi. Atas dasar apa, Rudiana melakukan penyidikan sprintnya tidak ada. Walaupun dia seorang anggota polisi, dia mengaku bahwa itu adalah atas suruhan Aeb dan Rudiana. Jadi peristiwa itu nggak ada. Rudiana katakan, tenang, kamu nggak usah datang ketika ada panggilan sidang juga kepada si Dede. Dhani dan Andi itu adalah dua orang DPO yang berperan katanya memukul, menusuk, memperkosa. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat saya juga netizen, sahabat kita semua. Bung Jutek Bongso S.A.M.A. Assalamualaikum, Bung Jutek. Waalaikumsalam, gimana? Alhamdulillah, Bung Jutek ini netizen kuasa hukum enam terpidana yang salah tangkap. Yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Almarhum, Fina, dan Ekin. Bung Jutek, ini menggetarkan kita semua ini. Wah, Bung Jutek ini mengagetkan kita. Tiba-tiba melaporkan Ibn Rudiana ke Baris Krim. Sehubungan dengan kasus kematian Fina dan Ekin. Kenapa itu sampai dilaporkan, Bung Jutek? Gini, Bang Abraham, ini sebagaimana kita tahu. Kami ketika menerima kuasa daripada terpidana, keluarganya dulu yang pertama datang ke Pradi, diterima oleh ketua umum kami, Bang Oto. Lalu kami ikut interview, melihat. Kami awal saja sudah menemukan banyak kejanggalan di kasus ini. Sehingga kami menarik untuk masuk lebih dalam. Ketika kami masuk lebih dalam, lebih banyak lagi kejanggalan kita dapatkan. Masalahnya kenapa? Masalahnya ada delapan orang yang dihukum dalam kasus ini. Tujuh orang diantaranya difonis hukuman sumur hidup dari tuntutan hukuman mati. Satu orang dihukum, difonis delapan tahun karena anak di bawah umur. Sakatata? Sakatata. Dan dari tujuh terpidana sumur hidup, enam itu kami kuasanya selain Sudirman. Dan sudah delapan tahun, Bang, mereka di dalam. Kasian banget. Kasian kalau apa yang kami lihat, kami yakini penuh banyak kejanggalan dalam proses ini. Apalagi kalau nanti kami bisa buktikan PK-nya diterima dan bukan mereka pelakunya. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya mereka sudah delapan tahun. Luar biasa. Menjalani hidup mereka bahkan salah satu orang tuanya ada yang sampai stres meninggal. Sudah ada yang meninggal. Bahkan mungkin juga ada penyiksaan sedikit ya selain dihukum. Ya inilah yang saya mau ceritakan dari awal. Jadi gini Bang Abraham. Kasus ini berawal dari tanggal 27 Agustus 2016. Oke. Ya. Dimana ada laporan kepada Posek Talun tentang penemuan mayat. Oke. Yang diduga kecelakaan lalu lintas. Awalnya ya? Iya. Posek Talun ini masuk ke Kabupaten Cirebon. Oke. Ya. Ini karena itu ada di jembatan flyover masuknya ke Kabupaten Cirebon, Bang. Oke. Lalu karena dilihat di lokasi itu dan informasinya kecelakaan, Posek Talun ini anggota ini menginformasikan ke laka Pores Cirebon. Datanglah Pores Cirebon mengolah TKP lakaknya. Oke. Kan gitu kan. Kemudian satu meninggal di tempat yaitu atas nama Rizki. Ya. Yang dipanggil Eki. Oke. Nah sedangkan Vina itu masih sempat dibawa ke rumah sakit 4 jam kemudian baru meninggal. Ya itu kejadiannya. Kemudian besoknya tanggal 28 ini mereka udah dimakamkan. Hmm. Mereka udah dimakamkan. Dan karena kesimpulan dari Pores adalah bahwa itu kecelakaan tunggal. Oke. Ya kan sudah dimakamkan. Tanggal 29, Ibtu Rudiani ini datang ke Posek Talun. Jandu Rudiani ini Bapak Nyeki ya? Ya Bapak Nyeki. Oke. Ibtu Rudiani, waktu itu belum Ibtu ya. Ibtu Rudiani salah satu kanit narkobah di Pores Tak. Oke. Pores Tak Cerebon. Datang ini ke apa namanya ke Posek Talun. Dia lihat kalau dicap kecelakaan tunggal kenapa motornya nggak baret-baret, nggak banyak, nggak rusak parah. Kira-kira begitulah. Ini fakta persidangan ya. Bukan karang. Ini yang saya ceritakan ini adalah fakta persidangan kerangka kronologis kejadian di perkara ya. Oke. Yang ditermuat di putusan pengadilan. Kemudian, sesudah dari situ, Ubtu Rudiani ini merasa tidak yakin bahwa Eki dan Vina ini meninggal akibat kecelakaan. Tanggal 30-nya, dia mulai melakukan penyelidikan karena dia anggota polisi, unit narkoba. Melakukanlah penyelidikan sendiri, ya kan. Saya pikir wajar sampai di situ karena dia seorang ayah ya. Iya. Nah, kalau sampai di situ menurut saya wajar. Ingin tahu dia kan. Oke. Sedang kita hargai gitu kan. Persoalan ini timbul adalah tanggal 31 Agustus. Jam 10 dia dengan anggotanya mulai datangin TKP. Lalu pukul 14 dia bertemu dengan yang namanya Aib dan Dede di lokasi TKP. Ya kan? Aib. Aib dan Dede inilah yang memberikan kesaksian ketika ditanya kepada Aib Turudiana. Apakah kamu melihat tanggal 27 Agustus 2016 ada kejadian apa? Aib ini bercerita panjang dan lebar mengatakan bahwa ada gerombolan motor, ya kan, berkelahi, dan ada timpukan batu. Dan dia jelaskan ada yang ditusuk pakai pisau, ada yang dipepet, ada yang dipukulin. Kira-kira begitulah. Cerita Aib. Nah, dia bilang, lalu ditanya siapa pelakunya? Oh, yang biasa nongkrong di SMP, depan SMP 11. SMP 11 ini adalah masuk kota Madia, Cerebon. Bukan kabupaten. Bukan kabupaten. Antara SMP 11 ini kepada jembatan flyover itu jaraknya 1,2 km. Oke. Saya sudah ke sana, saya sudah lihat lokasi TKP-nya, gitu kan, 1,2 km. Lalu, singkat cerita, Rudiana meninggalkan telepon, nomor telepon ke Aib, gitu kan. Kalau begitu, kamu telepon ya ke saya, kalau anak-anak itu datang nongkrong lagi. Singkat cerita, itu pukul 14. 16, pukul 16, Aib ini telepon ke Aib Turudiana. Mengabarkan bahwa anak-anak itu sedang nongkrong ke situ. Datanglah tim Ibtul Udena bersama dengan anggotanya. Datang membawa anak-anak yang nongkrong di SMP Negeri 11 ini dan dibawa ke Pores Cerebon. Jadi semua yang nongkrong di situ diambil? Ambil. Ada delapan orang. Oke. Dari delapan orang ini, mulailah diperiksa. Jayah dengan Sudirman dipisahkan ruangannya. Saya tidak tahu dasar pisahkannya, kami belum dapat cerita yang lengkap. Tapi ini menurut kronologis yang muncul di pengadilan. Dipisah, lalu yang enam lain dipisah ruangan. Menurut pengakuan mereka, awal-awal itu mereka masih normatif ditanya. Lalu hasil intrograsi dengan Sudirman dan Jayah, sesudah keluar dia itu dari situ, mulailah menurut pengakuan para terpidana klien kami, ya kan? Dugaan penyiksaan, dugaan pemukulan, disetrum, dan apa itu terjadi. Siapa yang lakukan itu? Katanya anggota dari Rudiana, berikut Pak Rudiana juga. Oh, Rudiana juga langsung? Menurut pengakuan ya, dia duga ya. Menurut pengakuan dari klien kami yang cerita. Dan sudah dia buatkan itu dalam bentuk tertulis. Kronologis jalan ceritanya. Karena mereka ada di dalam kan tidak bisa melapor. Ya kan? Timpul persoalan itu. Lalu, ya kan? Menurut mereka, akhirnya mereka dipaksa mengaku nggak tahan mereka itu terhadap siksaan. Mengakulah. Kan gitu kan? Rupanya baru diketahui nama-nama mereka itu disebut sama Sudirman sama Jayah di dalam. Yang dipisahkan di orang. Yang dipisah itu. Termasuk yang tiga DPO yang nggak jelas itu. Disebut namanya. Akhirnya dipaksa ngaku. Satu orang dilepas. Aldi. Ya kan? Aldi ditahan karena dibawa umur. Itu pun sempat disiksa. Dan ini kami hadirkan juga menjadi saksi laporan kami. Di situ, saat itu. Yang menjadi pertanyaan, bahwa sesudah dari situ proses pemeriksaan itu adalah terus mereka gali dan baru pukul 18.30 menurut pengakuan. Ini juga kami curiga. Masih kami ragukan ya. 18.30 artinya cuma 2 jam setengah ya. Dari penangkapan itu. Apa mungkin? 2 jam setengah itu para terpidana sudah lengkap jalan ceritanya. Bahkan Sudirman itu sempat dibawa keluar untuk mencari apa? Mengambil barang bukti. Yang konon, batunya entah dari mana. Bambu, karena nggak ketemu balok. Ya bambu yang dipotong dari mana. Ini menurut cerita. Ini yang kami mau coba buktikan. Katanya itu baru dipotong bambunya. Informasinya. Bawalah itu menjadi barang bukti. Itulah yang sampai ke pengadilan. Itu yang dihadirkan di pengadilan. Itu yang dihadirkan di pengadilan. Bang Abraham. Jadi, ini cukup menarik. Karena kami persoalkan ketika juga mereka di BAP, katanya pertanyaan dan jawabannya itu sudah tersaji di papan tulis. Kalau nggak sesuai dengan jawaban yang di papan tulis, mereka disiksa lagi. Ketika diserahkan di pores. Ini pengakuan mereka ya. Terpidana. Benar, tidak benar. Itu yang kita ingin buktikan. Menurut saya, ya ini perlu kita kaji lebih dalam. Persoalan ini timbul banyak pertanyaan kami. Atas dasar apa Rudiana melakukan penyidikan sprintnya tidak ada. Walaupun dia seorang anggota polisi. Dan bukan bidangnya. Dan bukan bidangnya. Itu satu. Yang kedua, ini bukan tangkap tangan, Bang. Ya kan? Dia main tangkap delapan orang, lalu disiksa. Ini kasus pembunuhan serius. Ya kan? Orang udah disiksa ngaku. Sampai di pengadilan pun, kami melihat barang buktinya yang secara saintifiknya, itu nggak ada. Oke. Ya kan? Apakah pernah dicek? Pisau yang dihadirkan itu ada DNA korban. Katanya diperkosa, dicek nggak? Apa spermanya? Kemudian ada nggak sidik jari dan lainnya. Ya kan? Kami dengar ada batu yang dihadirkan, batunya sebesar gitu. Saya kaget. Ngelemparnya di mana ya? Timpuk-timpukan itu bagaimana? Ya. Bambunya pun ikonon ya. Ini dugaan ya. Katanya ini baru dipotong saat itu. Penuh dengan kejanggalan. Ya kan? Kalau iya pun dia katakan mengamankan tertangkap tangan, ya ketika dia mengancari informasi sebagai warga masyarakat, mungkin boleh. Walaupun di anggota polisi. Tapi sesudah dapat itu, dia harus serahkan itu ke reskrim. Bukan dipukul dan disiksa dulu pengakuan baru serahkan. Menurut saya itu yang kami pertanyakan. Banyak hal lah bang yang kami melihat kejanggalan-kejanggalan berkembang terus peristiwa ini kan. Berkembang penuh dengan pertanyaan. Kalau ada lemparan batu, ada tawuran, kami kan kita advokat ini kan sering bertanya ya. Iya, iya, iya. Masa sih yang lihat cuma aib sama dede gitu loh. Iya, iya. Kami hadirkan banyak saksi yang lewat di situ, yang rumahnya sekitar sana. Semuanya bilang nggak ada tuh tawuran. Cuma aib sama dede. Cuma aib sama dede gitu kan. Kalau iya, betul itu tawuran, batu berserahkan. Logika hukum kita kan berjalan nih. Mungkin nggak tim laka yang datang ke lokasi itu lalu menyatakan itu kecelakaan itu nggak? Kalau lihat batu itu berserahkan. Itu satu. Oke. Kedua, kalau ada luka tusuk katanya, mungkin nggak unit laka berani menyatakan itu kecelakaan tunggal. Kami hadirkan saksi loh. Ada yang mandiin jenasanya, ada yang perawat rumah sakit yang melihat. Kami punya foto-fotonya ketika sampai otopsi, sampai apa namanya, visum. Yang pertama, tidak pernah ada luka tusuk. Kan gitu kan? Jadi banyak cerita dari berangkat dari situ, kami ingin lah. Bukan kita membela secara membabi buta yang mendampingi. Tentu kita ingin menempatkan. Kalau betul rangkaian itu, peristiwa itu ada dan klien kami pelakunya, kami tentu nggak akan. Silahkan dihukum. Ya, silahkan dihukum. Karena itu akibat dari perbuatan mereka. Pertanyaan yang cukup mendasar lagi kita sebagai, apa namanya, acokat ya. Ini tuduhan bersama-sama. 340, merencanakan membunuh bersama-sama. Perencanaan berat nih. 11 orang. Nggak bisa dibuktikan kapan perencanaannya. Ya, hadirkan di fakta persidangan, kami melihat hanya ada SMS atau BBM tanggal 17 Agustus yang mengancam kepada EKI. Itu pun nggak jelas nomor siapa. Hmm... Kan gitu kan? Itu pun nggak jelas nomornya, nomor dari siapa yang dibuktikan di situ kan? Itu BBM ya, Pak. Ya, di antara 11 orang ini, kalau mereka mau rencana, kan gila, kalau nggak saling kenal, nggak punya tujuan yang sama. Iya. Kan harusnya punya tujuan yang sama. Gue sakit hati apa, lo sakit hati apa, sama-sama kita mau bunuh, mau habisin. Benar. Punya tujuan yang sama, motif yang sama. Ini nggak saling kenal. Kapan mau rencanakannya? Iya. Iya kan? Jadi... Bahkan masing-masing punya dikonstruksi hukumnya, punya tugas, fungsi, peran masing-masing. Ada Junto 55, Bang. Ini yang saya mau ceritakan lengkap supaya Abang bedah nanti kasus itu adalah, mereka 340 dihukumnya merata. Sumur hidup semua. Abang kan tangani kasus banyak lah. Iya, iya. Impossible. Iki, kan gila menurut kami. Ini pendapat kita kuasa hukum ya. Harusnya kan kalau yang cuman nempeleng doang, cuman mukul doang, masa tetap dihukum sumur hidup dengan yang nusuk sama yang perkosa. Ini kan nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Kalau semua menusuk berarti banyak tusukan. Ya, inilah kejanggalan-kejanggalan ini. Kami coba hadirkan. Belakangan, nah ini belakangannya yang sekarang ini timbul banyak hal-hal baru menarik. Mulai dari Teguh, Okta, Pram, Mudia, kemudian Sarifudin. Yang pertama datang kepada kami, kami juga keusaha hukum mereka. Tadinya mereka dihadirkan untuk jadi saksi, menguatkan. kan pada para terpidana ini beralibi, yang khususnya yang lima ya, enam, di luar si siapa? Rivaldi. Rivaldi ini punya kasus tersendiri karena sajam di posek yang lain. Mereka malam itu bersama-sama katanya dari pukul Bada Isa ya, itu mereka sampai pagi sama-sama di rumahnya Kavi, rumahnya Pak RT. Pak RT rumahnya tinggalnya sebelah. Di sebelahnya Pak RT ini ada kontrakan. Mereka di situ, tapi milik Pak RT. Bersama dengan anaknya, namanya Muhammad Kavi. Anaknya Pak RT. Mereka ini bareng di situ, pengakuan mereka. Ya kan? Jadi, kalau benar mereka ada di situ, alibinya untuk mereka melakukan pembunuhan, sebenarnya nggak ada. Persoalan timbul, empat orang yang tadi saya sebutkan, Okta, Teguh, Pramudia, sama Sarifudin, waktu awal, sebagian itu mengaku bahwa mereka tidak bersama-sama. Padahal para terpidana ini tadinya mengaku bersama-sama. Tentang gimana? Waktu itu mereka mengaku, itu menguatkan alibi mereka menjadi tidak terbukti lah. Bahwa akhirnya menjadi salah satu bukti bahwa ada kemungkinan mereka pembunuhnya. Ya kan? Kaffi yang bersama-sama dengan mereka pun sampai hari ini katanya belum pernah diperiksa. Anaknya Pak RT ya? Ya kan? Aneh. Ketika waktu diamankan, menurut infonya ada juga diamankan, tapi hanya bertugas mengantar motor katanya. Si Kaffi? Nah, Kaffi. Delapan orang aja yang diperiksa. Anaknya ini enggak. Ini menjadi pertanyaan kami juga yang harus kita ungkap. Janggal betul. Menurut kami janggal gitu kan. Belakangan, Kaffi dengan Pak Sren ini memberikan keterangan, terus katanya enggak. Ya, di dalam kesaksian mereka. Artinya, empat orang saksi yang menguatkan waktu pertama mengatakan bersama, apa, tidak bersama dengan para terpinada, Bang. Mereka cabut nih awal. Dua bulan lalu. Oke. Itu yang ketika mereka ketangkep Peggy, mereka beri keterangan, enggak, saya bersama-sama dengan mereka. Di mana? Di rumah Pak RT. Oke. Itu kan? Ini empat udah cabut. Iya. Empat udah cabut keterangannya. Itulah yang membuat jadi dua DPO yang lain itu menjadi tambah runyam. Bahwa ini entah kapan orangnya sosok gimana. Ada DPO pakai sketsa kan lucu. Menurut saya kalau teroris ya boleh. Kalau ini pembunuhan berencana mereka kenal siapa orangnya. Menurut saya harusnya ya gampang sekali. Foto dan apa muncul. Tapi sudah lah kita enggak menyalahkan institusi polisi. Ini oknum menurut saya tahun 2016 atau bukan sekarang-sekarang. 8 tahun lalu. Singkat cerita, ini sudah 4 orang mencabut. Belakangan lagi ada perkembangan terbaru lagi. Oke. Di mana Liga Akbar yang tadinya mengaku di dalam persidangan bersama-sama dengan Eki ditelepon sama Eki terus ke pusat Taman Kota Cerbon lalu bersama-sama malam itu dengan Eki dan Vina mereka dua motor menuju kepada flyover di flyover menuju flyover lewat SMP 11 itu Liga Akbar mengaku ikut ditimpukin pakai batu hanya dia tidak lari seperti Eki dan Vina ke arah flyover tapi dia belok ke jalan Man 4 ya Man 4 itu enggak jauh dari situ dia belok kanan ya terus dia langsung pulang ke rumah itu menurut cerita di saat itu satu yang mengaku ikut-ikutan dia mah ditimpuk ditambah dengan kesaksian Aeb dan Dede yang melihat bahwa kejadian timpuk lemparan batu penyiksaan itu terjadi perkembangan terbaru adalah bahwa Liga Akbar sudah mencabut laporannya menyatakan peristiwa itu enggak ada enggak ada dia mencabut mencabut total dia bilang itu ini kami lagi mau dalami siapa yang siapa yang nyuruh baru kemarin nih hari Sabtu kami dapat kabar dari Kang Deddy Mulyadi mengabarkan kepada kami bahwa ini Dede datang kepada saya dan mengaku bahwa peristiwa itu enggak ada kan gitu kan lalu dicek nah seperti yang beredar sekarang ya kan dia mengaku bahwa itu adalah atas suruhan Aeb dan Rudiana jadi peristiwa itu enggak ada menurut ini sudah dua saksi yang bertahan melihat itu tinggal satu namanya Aeb yang kita laporkan ya kan sungguh ironis ya menurut kami makin ya kalau kita makin telanjang ya kalau kita mau melihat kenyataan ini harusnya sudah mudah ya kami sudah buat pengakuannya si Dede ini ya di atas disaksikan notaris karena kami ingin jadikan itu apa novum ya di atas notaris supaya menyaksikan tanda tangan itu asli kan kita enggak punya kewenangan menyumpah di bawah tangan ya kan karena di bawah pengakuannya Dede itu juga rupanya tidak disumpah tapi di dalam persidangannya mengaku di bawah sumpah kan tidak hadir dia disidak kalau tidak di hadir BAP-nya aja di bayar disumpah ini menjadi keanehan buat kami lagi buat kita kan selaku praktisi orangnya udah sekarat udah mau mati gitu kan terus pejabat yang enggak apa yang sibuk banget menurut kita kebiasaan atau menurut Kuhab itu baru boleh dibawa sumpah kan ini orang sehat-sehat malah keterangannya Dede disuruh sama Rudiana dua kali loh dikonfirm menurut pengakuannya Dede Rudiana katakan tenang kamu enggak usah datang ketika ada panggilan sidang juga kepada si Dede nanti ini kesaksiannya ini tertulis di depan notaris kepada kami dan satu lagi Pak Abraham ya Bang bahwa ada BAP kepada Dede dua kali tanggal 2 September 2016 dan juga tanggal 23 November 2016 yang 2 September 2016 kami perlihatkan ke Dede kemarin dia mengakui bahwa itu memang tanda tangan dia bahwa dia betul di BAP dan keterangannya itu yang dia nyatakan tidak betul dan dia cabut tapi BAP tanggal 23 November kemarin Dede sampaikan dan itu dituliskan dan dia direkam juga sama kami dia nyatakan bukan dan itu bukan tanda tangan dia berarti dipalsukan ya kami jadi berpikir-pikir ini gak main-main loh 340 nyawa orang apalagi kalau Peggy kemarin itu jadi terus menjadi hukuman mati dan orang sudah menjalani orang sudah menjalani 8 tahun kami kita berpositif thinking lah ya tapi dari penangkaian peristiwa tadi menurut kami banyak keanehan-keanehan dan menurut saya ya Bang Abraham bahwa ini bukan kesalahan institusi polisi semata ini hasil kerja polisi sudah di P21 sama Jaksa sudah di uji di pengadilan tingkat 1 sudah ada banding sampai kasasi bahkan sampai gerasi ini kami bertanya bagaimana negara kita ini hukumnya harusnya kan misalnya kalau ada keanehan pengadilan bisa menganulir artinya kan bukti-bukti yang dihadirkan nanti kami bicara banyak tapi kalau kami bongkar jadi seperti pengadilan di buka umum ya banyak sekali kami temukan mungkin ratusan kejanggalan yang aneh kenapa kita aja bisa temukan kenapa berapa kali pengadilan kok gak ke uji kami makanya menyalurkan itu ya kita kan karena itu sudah inkrah sebagai praktisi hukum tentu kita hargai kita hormati bahwa itu ada perurah hukum terlepas apapun yang kita komentar bahwa itu sudah inkrah saluran yang diizinkan yang diizinkan adalah peninjauan kembali untuk membebaskan mereka alasan peninjauan kembali ada kekeliruan hakim ya kan ada nofung fakta baru ada penerapan atau yang lain yang ini yang kita mau coba hadirkan mudah-mudahan lah oke mudah-mudahan lah apalagi dengan dibebaskannya Pegi Setiawan itu kan bisa juga menjadi salah satu mungkin bukti petunjuk yang nanti diajukan ya walaupun ya yang kasus Pegi Setiawan ini kan mereka katakan kan belum diuji materialnya perkaranya perkaranya ini baru-baru hukum acaranya formalnya dan apalagi yang dimohonkan kan oleh para pemohon kuasa hukumnya Pegi saat itu kan bahwa bukan Pegi Pegi Setiawan ini bukan Pegi yang dimaksud DPO mereka bilang oh ini gak ada gangguan gak ada hubungannya dengan dengan perkara VINA VINA ya kan mungkin itu salah tangkap saja oke lah tetapi kenapa itu bisa jadi novum bang menurut kami bisa kenapa salah satu petunjuk itu aja udah zaman kayak begini bisa salah tangkap apalagi 8 tahun yang lalu 8 tahun lalu itu yang itu yang kami mau coba apa ya menggali ya kami berharap ya kebenarannya bisa terungkap dan ini tragedi Sengon dan Karta tahun 74 hanya 2 orang ini 8 orang ini 8 orang luar biasa ya kan dan kalau Sengkon dan Karta itu masih suasananya di zaman Orde Baru yang kebebasan pers belum ada dan lain-lain sebagainya jadi orang mudah melakukan rekayasa ya menurut kami ini menarik sebenarnya dihadirkan bukti CCTV kalau dibuka kan di dalam persidangan itu ada 7 CCTV tuh tapi dalam keterangan di persidangan tidak dibuka kenapa itu tidak dibuka kita tidak tahu itu yang kita tanya ada 6 handphone plus handphonenya Vina di Sita jadi barang bukti itu juga tidak dibuka percakapannya ya kan bukti yang ada untuk menghukum mereka menjadi sumber hidup menurut kami hanya berdasarkan kesaksian siapa Dede AF sama Liga Akbar itu yang lihat langsung pelakunya yang lain itu kan hanya menyatakan tidak ada di rumah PRT menguatkan alibi kan gitu kan sekarang ini dari 3 ini 2 sudah cabut tinggal aib seorang diri ya kita bisa menilailah peristiwa itu yang lain yang menghubungkan kalaupun peristiwa itu ada mana buktinya yang menghubungkan bahwa mereka pelakunya kalau batunya siapa tahu ada bekas darah darahnya betul mereka ada pisaunya ini ini pisau dibilang samurai tapi yang diamankan itu mandau dibilang dipukul balok yang dihadirkan bambu kan gitu kan dibilang batu berserakan dihadirkan batu katanya sudah besar gini saya bingung bagaimana itu ya ini kata para terpidana ya kami belum lihat makanya kita coba uji gitu kan jadi menurut kami ya baiknya memang kita tunggulah kami sudah membuat LP 3 terhadap pasren Pak RT ya dengan anaknya Kavi kita uji apa betul Pak RT itu benar tidak melihat kalaupun Kavi kenapa kalau Kavi itu bersama-sama dengan mereka sampai pagi kalau dibilang gak melihat gak mungkin dan banyak saksi yang lain mengatakan bersama-sama dengan mereka di luar yang terpidana dan yang empat itu ada warga pemilik warung dan kami sudah punya saksinya semua itu kemudian kami laporkan Dede dan Aeb kenapa kami laporkan nah keterangannya kalau mereka benar ada di rumah Pak RT berarti mereka tidak ada di lokasi TKP kami yakini periswa itu tidak terjadi hasilnya sudah ada Dede mengaku berarti tinggal Aeb kan kemarin saya ketemu saya katakan kami sudah laporkan Anda loh bahwa kami tidak akan cabut laporannya kamu tetap kamu takut enggak saya daripada berdosa dihantui seumur hidup saya meyakini pengakuan Dede itu betul dia tahu ada ancaman apa hukuman badan walaupun dia ngaku sekarang kalau orang mengaku-ngaku dia tahu bahwa ini akan diproses bahwa dia akan apa akibat pengakuan mereka pengakuan dia bahwa dia ini kemungkinan besar akan menjadi tersangka dan akan diproses dia katakan saya siap dia katakan dia siap artinya apa artinya menurut saya ini yang paling benar dia yakin betul dia yakin betul kenapa kamu mau kamu siap dihukum ya enggak apa-apa itu resiko saya karena dia tahu betul fakta sebenarnya dia ini kan ini menurut saya ini yang harus kita kita apa namanya apa sudah pernah cari si AF sudah bang Kang Deddy kami semua sudah coba katanya menghilang ya tidak bisa ditemui dan kelihatannya ada yang dia sembunyikan ya kan ya biarlah itu kan tugas penyidik ya sekarang kalau tiga saksi makotah yang melihat langsung dua sudah menyatakan itu tidak pernah terjadi kalau hanya seorang aib sendiri harusnya sudah gugur harusnya sudah gugur kemudian ditambah lagi konstruksi hukum dua DPO itu yang polisi sudah nyatakan fiktif padahal dia punya peran yang besar Dhani dan Andi itu adalah dua orang DPO yang berperan katanya memukul menusuk memperkosa dan yang membawa tubuh Vina dari tanah kosong di depan SMP11 dibawa ke flyover di Talun lalu seperti kecelakaan kalau mereka fiktif siapa yang membawa tubuh Vina itu ke sana ini kan jalan ceritanya gini loh mereka ini katanya Vina awal dengan Eki naik motor lewat SMP11 dikejar ditimpuk pakai batu dikejar dipepet sampai ke flyover sesudah mereka selesai dipepet dipukulin dibawa kembali ke SMP11 di depan ada tanah kosong disitulah terjadi perkosaan pemukulan pembunuhan itu menurut kronologisnya ya kan lalu sesudah selesai pembunuhan penganiayaan disitu tubuh mereka dibawa ya itu yang tadi saya cerita salah satunya oleh Dhani dan Andi tadi dibawa kembali tubuh mereka ke flyover ini aja menurut saya ini banyak kejanggalan yang bisa kita tanya buktinya sesudah mereka tubuh mereka tergeletak di flyover Talun itu hanya 15 menit polisi udah datang ini 1,2 kilo kejar-kejaran timpuk-timpuk batu perkelahian banyak ada warung ada apa disitu terus dibawa lagi ke tanah kosong sempet lagi terjadi perkosaan dan rame-rame saya berpikir hebat sekali ya nggak ada kegaduan nggak ada kegaduan dan nggak ada yang melihat nggak ada yang gini itu aja patut kita pertanyakan ya bukan kita ragukan peristiwa itu apalagi DPO itu yang katanya Dhani dan Andi yang bawa tubuh siapa si Vina katanya nggak ada fiktif lalu tubuh Vina itu sesudah bulak-balik begitu siapa yang bawa ini banyak pertanyaan lah tapi biarlah pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh penyidik ya makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman di kepolisian ya kan kalau kita ikuti rangkaian peristiwa itu tetap dari hasil penyidikan tahun 2016 maka tetap kita akan sesat kami buka peluang buka peluangnya kami bikin 3 LP ayo mulai dari 0 kilometer 0 kalau dari kilometer 0 hal itu dan ternyata hasilnya sama mereka pelakunya dan kita uji dan PK kami ditolak ya sudah nggak ada masalah nggak ada masalah berarti hukum itu ditegakkan ya kan tapi kan dengan kejanggalan cerita mereka dan terkonform loh apa yang mereka cerita logika dan masuk dan fakta betul ya kan kami udah uji kami udah uji gitu kan jadi berapa yang kami kan nggak semata-mata mengejar pengakuan dari para terpidana kan mereka bilang disiksa coba buktinya apa dilihatin kepalanya bocor sampai sekarang itu kan bisa divisum tangannya patah itu ini yang terpidana disiksa ya iya kan jadi salah satu orang menurut pengakuan terpidana yang menyiksa memang Ibturudiana menurut mereka bukan satu beberapa orang tapi disitu ada Ibturudiana ikut menurut pengakuan mereka oke oleh karena itulah Bung Yutek melaporkan Ibturudiana dan kawan-kawan iya terhadap penganiayaan ya kan kemudian 424 ya itu tentang apa namanya saksi palsu ya oke dan yang lain ada berapa pasal kita laporkan ya tentu ketika kami bikin LP ya ini banyak nggak semena-mena kan sebagaimana kita tahu di dalam hukum acara pidana ini kan kita menghadirkan bukti awal kita mengadu ini ada penganiayaan ini ada dugaan ini ini ada gedugaan keterangan palsu saksi palsu polisi kan nggak semana-mana langsung terima laporan kita dia uji mana palsunya mana buktinya diakini bahwa ada ada kesesuaian antara bukti awal ini baru diterima LP lalu mereka menyelidiki kan itu menurut saya selanjutnya ya tinggal teman-teman kepolisian lah karena dapet tunjuk itu menyangkut saksi B saksi C yang diluar kendali kami itu kan harus polisi yang panggil oke kan gitu kan berarti yang dilaporkan Bang Dutek itu adalah dugaan penganiayaan dan keterangan palsu dan keterangan dan memberi keterangan palsu laporan dan keterangan palsu yang dilakukan oleh Tududian bukan itu pribadinya karena dia pakai model B ketika membuat LP kalau model A kan polisi mengetahui satu kejahatan dia melapor sendiri ini model B kami menganggapnya bahwa dia pribadi warga negara biasa sama seperti kita ya kan nah yang lebih aneh lagi Bang ketika dia bikin LP tanggal 31 Agustus kronologisnya dia udah tau pada dia gak ada di TKP yang kedua sebelas tersangka namanya alamatnya lengkap dia hebat banget ya kalau dia bilang tidak melakukan hanya mengamankan itu kan udah terbantakan dengan sendirinya dari mana dia tau dan akhirnya ternyata salah pula datanya kan gitu kan nah ini yang kita pertanyakan gitu kan nama-namanya ini yang kita ini bukti salah apa ya DPO gak bisa dicari gak usah pakai pengadilan lah gak usah yang aneh-aneh itu DPO nya dua udah pusing malah akhirnya nyatakan apa fiktif itu kan bahasanya Kang Deddy Mulia hasil imajinasinya Sudirman katanya saya bisa oke menarik nih Sudirman ini ada dua orang kan saksi yang dipisahkan ya Sudirman sama Jaya Jaya itu kan dipisahkan dari enam orang kan dan dua orang inilah Jaya dan Sudirman yang memberi pengakuan bahwa memang mereka melakukan betul betul sebelas nama itu katanya dari mereka begitu dapat sebelas nama itu makanya mulai disiksa ini yang yang enam itu di luar oke menurut ya pengakuan mereka sekali lagi Bang gitu kan oke Bang Wongso apakah profil Sudirman dan Jaya yang tadi ini secara fisikis itu wajar gini karena saya dapat dapat kabar bahwa katanya Sudirman ini termasuk orang yang agak keterbelakangan mental apa betul itu ya saya juga mendapat saya belum pernah ketemu sama Sudirman tapi menurut Butitin ya sampaikan dan itu sudah beredar karena dia yang dampingi kan Butitin ini yang dampingi dia sampaikan ke kami itu tamat SD nya aja 17 tahun di pengadilan Butitin sudah pernah kami baca memang betul ada permohonan untuk apa mengajukan untuk tes kejiwaan tes mental tes apa apakah dia cakep layak untuk melakukan perbuatan hukum karena menurut kami ada informasi IQ nya di bawah 4 ini kan tidak layak berbuat apa ini informasi ya ini diduga ya ini yang kita mau coba minta apakah betul jalan cerita ini dapat 11 orang dari orang yang begitu ya kan yang mentalnya begitu yang ini ini kan kami dapat informasikan dari pengacaranya dan juga fakta dan juga konon kami percaya oleh karena pengacaranya yang sampaikan begitu kan dan juga ada di fakta persidangan kami melihat betul dia sampaikan 11 nama itu dia ngarang dan menurut para klien kami Bang Abraham bahwa mereka itu diminta menjawab BAP nya itu sudah tulis di papan tulis jadi sudah diatur semua ya sudah diatur jawabannya pertanyaannya kalau gak sesuai disiksa menurut pengakuan mereka ya ini coba dibuktikan dong ini coba dibuktikan oleh teman-teman berarti kalau begitu bisa disimpulkan ini direkayasa betul ya ini ini saya juga aneh kenapa jaksa bisa P21 iya itu pertanyaan yang mendasar dan kemudian pengadilan bisa memutus sampai 3 tahapan sampai gerasi Bang saya dapat kabar apa benar ya kliennya abang ini yang 6 orang pernah mengajukan gerasi ini ada jalan cerita gini lagi Bang Abraham mereka ini ketika ditangani awal sudah hopeless lah mungkin patah hati sudah patah hati karena mereka sudah dihukum sudah menjalani dan kami dengar ada yang tidak pernah ditengok sama sekali sama keluarganya kasihan seperti sudah terbuang mereka ini lalu ada kebaikan kemanusiaan dari teman-teman petugas lapas saya tidak mengatakan itu direkayasa saya menghargai mungkin kasihan teman-teman lapas ini melihat ini orang dihukum seumur hidup dan baik mereka bilang ini ada jalan kalau kalian tidak PK itu menjadi pertanyaan kami lagi kalau banyak kenapa tidak dari dulu PK mereka oleh kuasa hukum kenapa sesudah film itu timbul dan menjadi rame ini baru ada opsi PK waktu itu katanya mereka ditawarin untuk mengajukan kerasi mereka kan seneng aja yang pun bisa bisa-bisa bebas terbebas dari hukuman seumur hidup ketika dibantu urus sampai kepada satu syarat salah satu syarat kan harus mengakui pengakuan bahwa betul bahwa kami melakukan kami mau nampun ini yang kami konfirm ke klien kami para terpidana yang enam orang empat kali saya konfirm dua kali langsung dua kali lewat tim dia katakan pak betul katanya saat itu tapi kami nolak untuk menatangani entah gimana katanya ya ini kan untuk persyaratan saja lah dan bukti mereka konsisten menolak bang itu bukan hanya saat pengajuan di putusan jelas semua keterangan semua apa yang tidak benar itu tercatat di petikan putusan mereka selalu katakan tidak benar tidak benar tidak benar dan konsisten sampai hari ini jadi bukan sekarang-sekarang mereka nyatakan tidak benar bukan setelah ada film setelah ada film dari tahun 2016 mereka terus mengatakan sampai hari ini pun ketika kami jelaskan ini kami mau lakukan langkah hukum ini kalau kamu cerita gak benar nanti kamu ada akibat hukum loh ada konsekisi hukum loh kamu dilapor balik kamu siap tanggung lah kami udah seumur hidup katanya apalagi kan gitu kan nah memang kami buka fakta terkait DD memang dari awal kami melihat kenapa ya si AIP itu sampai jarak 120 meter dekat tempat kejadian nongkrong menurut dia 50 meter kami sudah datang ke TKP melihat cross check itu 100 meter lebih kalau malam bang dia bisa hafal loh padahal dia gak kenal itu muka-mukanya pakai merek motor apa ini apa ada yang pakai tenso plus dia hafal rupanya bang pengakuan DD baru kemarin kami terconfirm pengakuan DD bahwa AIP digerbek pernah sama warga sekitar sama dipimpin oleh RW dan salah satunya oleh Pak RT Pasren tanggal 25 Agustus dua hari sebelum kejadian yang mengerbuk yang mengerbuk anak-anak muda itu adalah antara lain adalah klien kami ini karena di warga sekitar karena AIP ini diduga katanya membawa memasukkan perempuan ke tempat kerja dia AIP ini sempat dipukul katanya sama warga sama kliennya ini sama warga lah sama-sama pemuda disana apa semacam yang datang ini tuh mungkin dia lihat dan itu menurut DD AIP ini cerita ketika diajak bersaksi ke Pores ya kan DD ini tanya AIP kan kita gak melihat dan gak ada peristiwa itu kenapa ngomong-ngomong udah biarin katanya tok saya dendam sama mereka katanya oke ya 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 menarik ya saya dendam sama mereka katanya kan habis ditimpukin waktu melakukan asusila ya dan ketika menurut pengakuan DD berangkatlah AIP dengan DD ini ke Pores Kota di Pores Kota sebelum mereka di BAP ya kan dia DD ini tadinya gak kenal siapa AIP Rudiana ya kan datanglah menghampiri seorang laki-laki dia disitu baru tahu siapa yang namanya AIP Rudiana datang dikasih tahu sama AIP sesudah Rudiana datang ke sana lalu DD ini masih sampaikan dia bilang apa yang harus kami lakukan kan kami gak lihat apa-apa loh ya sudah kamu ikuti saja ini tanggal 31 Agustus 4 hari sesudah kejadian kalau dibilang Rudiana gak tahu ini menurut kesaksian DD seharusnya sudah tahu ikuti saja jadi itu kata Rudiana ya kalau misalnya nanti ini pengakuan DD ada-ada di tertulis disitu kan jadi dia bilang kalau begitu nanti di pengadilan gimana udah gampang itu pertanyaan pertama dan waktu datang dan waktu datang surat pengadilan yang bilang gampang kalau di pengadilan itu Rudiana bukan maksudnya gak usah datang makanya mereka udah persiapkan itu di bawah sumpah Pak Abraham gitu loh bang rupanya itu udah dipersiapkan untuk DD DD di BAP tanggal 2 September AEP 6 September pada menurut pengakuan DD mereka itu di BAP sama tanggal 2 tanggal 2 banyak pun di BAP tertulisnya di fakta BAP yang kami terima jam 9.30 pagi menurut pengakuan DD itu malam mereka datang kita mau confirm juga mana ini ini banyak kejanggalan lah ya kan artinya mari kita lihat bahwa memang fakta ini kalau mereka kepentingan kami cuma satu lah kalau memang klien kami tidak bersalah jangan mereka ada terus di dalam penjara seumur hidup sampai mati mereka di dalam kasihan ya gak ada remisi gak ada apa-apa kan gitu kan menurut saya ayolah kita tegakkan keadilan kita cari kebenaran bukan cari siapa yang salah itu urusan nanti untuk cara kita menegakkan memperbaiki yang lain tapi ini kita sebagai penegak hukum tentu sekali lagi pelajarannya sungguh mahal 8 tahun nasib orang terkatung-katung sejarah hidupnya masa depannya terganggu habis keluarganya semua hancur biaya besar sekali habis mereka bulat-balik iya kan bang Jutek siapa bang siapa bang kira-kira menurut bang Juteknya ya analisisnya apa yang menyebabkan Rudiana begitu ngotot pertanyaannya sama apa yang menyebabkan dia begitu ngotot melakukan dugaan rekayasa itu untuk memojokkan para tersangka ini yang sudah dipunis apa kira-kira tujuannya itu itu harus kita korek sama-sama bang karena itu juga menjadi pertanyaan besar buat kami nanti kalau kita munculkan dugaan 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 kan gak berdasar nih di otak kita kan banyak ya apakah ada yang berasumsi ada kan dia kan narkoba katanya apakah ada kaitan dengan bandar narkoba ada apa kita gak tahu lah kan gitu kan tapi saya tidak mau berasumsi kan gitu kan menurut saya itu yang mau digali itu yang kita mau gali makanya dilaporkan makanya kita laporkan kok sebegitunya gitu kan sampai sudah membatu hati ini kita paham lah dia punya anak meninggal meninggal dan kita sebagai orang seorang apa bapak ayah pasti merasakan ya sama kalau itu terjadi sama kita apalagi dia polisi tapi gak boleh itu orang yang tidak bersalah dipaksakan dipaksakan jadi bersalah kalau menurut saya kalau dia bilang gak tahu menurut ceritanya Dede dan dia berani dihukum untuk itu saya kemarin sudah ketemu saya bilang Dede kesaksianmu ini akan berpotensi mengakitman kamu jadi tersangka dan kamu akan diproses siapa oke luar biasa Bang Jutek menurut Bang Jutek nih apakah kira-kira kematian Vina dan Eki itu benar-benar karena pembunuhan atau apa analisis nih kalau analisis saya ya berdasarkan kejadian yang fakta yang ada lapangan apa yang macam saya melihat lebih mendekati praduga ya kecelakaan tunggal itu yang paling betul jadi bukan pembunuhan ya kalau menurut kami ya ini apa ini kan analisa ya ini hipotesis ya jadi menurut kita kenapa saya sampaikan ini kecelakaan ini pun nanti harus didalami kan apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang disengaja atau ada pelaku lain kan gitu apa yang kecelakaan yang mengarah pembunuhan juga bisa sambil lewat misalnya kepalanya dipakai balok benar gitu kan menurut informasi helmnya masih utuh tapi ada bocor pendarahan di dalam kan gitu tapi kalau terjadi pembunuhan di tempat lain rasanya kecil kemungkinan terjadi kenapa ya kemarin sudah dihadirkan oleh Bang Otto di salah satu televisi ya bahwa ada foto skrup yang berisi daging sekian meter dari situ ya kan diduga bahwa itu betul-betul itu tubuh yang apa tubuh orang nabrak tiang lampu di situ dagingnya ada di situ tapi kan udah 8 tahun lalu mungkin gak ada lagi sekarang hanya cuma punya foto sulit kita membuktikan kita juga harus tahu jadi bagaimana cara membuktikannya karena ini dimulai dengan saksi lalu fakta persidangan lalu hasil proses BAP kemudian proses ketika mereka diperiksa ya itu aja kita ambil tau secara saintifik gak ada dari awal juga gak ada evidennya itu yang mengarah kepada mereka itu gak ada hanya saksi sekarang saksi semua mencabut tinggal satu aja tinggal satu AEP AEP hampir semua mencabut cuma AEP sekarang nih sama Pak Pasren karena dia dendam ada yang menarik tadi pemilik warung kan lihat tuh siapa nama pemilik warung itu Bu Nining sudah didatangi sudah sudah berikan keterangan sudah di atas metra dia berikan keterangan jadi dia siap juga nanti di peristiwa dan bahkan ada banyak warga yang datang ke kami sudah bikin juga pernyataan dan dia melihat jelas peristiwa itu kami cocokkan itu gak ada yang pertentangan satu dengan yang lain jadi mereka melihat ya bahwa tidak ada masalah di sini tidak ada masalah dan betul bahwa itu mereka nongkrong di rumahnya Kavi Pak RT itu Pasren ya kan rumah kontrakannya ya itu kemudian sekarang peristiwa itu kalau tidak ada dan mereka menguatkan ada di situ apalagi yang mau dicari ya menurut saya sih kita tidak memendahului laporan kita di Mabos Pori biarlah itu berproses kami sudah mendapatkan apa undangan dalam besok kami akan ada gelar pertama oke ya terhadap laporan kami tentu kami akan berikan lagi bukti-bukti yang kami punya kan oke selanjutnya ya biar polisi yang ini karena tugas polisi ya bukan perdata kan bukan kami yang harus membuktikan kami hanya menginformasikan menguatkan laporan kami dari bukti fakta yang kami punya membantu kepolisian kan gitu kan kalau polisi merasa ini cukup saya sih yakin ya dalam satu minggu atau dua minggu ke depan atau berapa waktu ke depan ini pasti akan ada hasil yang signifikan hasil signifikan kita tunggu lah oke apa yang Bang Jutek ingin sampaikan nih sehubungan dengan laporan yang diajukan ke Baris Kim terhadap dugaan yang dilakukan Rudian itu apa yang paling penting kami yakin punya niat baik dan bukan juga institusi apa punya niat baik dari institusi kepolisian ya mengungkap ini kita juga dari awal tidak menyasar tidak menyalahkan institusi kepolisian personal personal bahwa ini ada ini hal-hal yang harus kita perbaiki ya bahwa kami percaya bahwa polisi mampu mengungkap ini ya kan kami hanya titip tolong ya klien kami kalau memang tidak bersalah ya kan di proses fakta yang sebenarnya itu dihadirkan supaya kami dapat novum untuk membebaskan mereka gak ada jalan lain gak ada jalan lain ini penting buat kami demi kemanusiaan ini 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 Bapak Kapuri Bapak Kabar Eskin kalau mendengarkan podcast saya ini saat ini bersama dengan Bang Abraham Samad ya kan kalau memang itu diyakini oleh para penyidik saat sekarang ini kita berbenah berjiwa besar gak ada yang kita salahkan tapi kita koreksi oknum-oknum yang katakan salah keliru saat itu ya kan kami penting buat kami penting pentingnya apa hasil penyedirikan Bapak-Bapak ini akan kami jadikan novum itu dulu yang lain-lain nantilah belakangan mau koreksi mau perbaiki bagaimana kami gak mau masuk lebih jauh dulu target pertama kami bagaimana sesegera mungkin kami bisa ngajukan PK lalu mereka bisa segera keluar kalau faktanya yang sampai hari ini sudah 90 sekian persen kami yakini memang itu tidak pernah terjadi dan bukan mereka pelakunya apalagi peristiwanya aja gak ada bagaimana mereka mereka bisa dihukum dengan atas peristiwa yang tidak ada ya kan kalau menurut fakta yang sampai saat ini ya dari keterangan Dede keterangan Liga Akbar keterangan juga saksi-saksi yang lain gitu Bang Bang Jutek apakah Bang Jutek tidak mengajukan perlindungan di LPSK terhadap Dede sedang diproses karena ini kan Dede kunci menurut saya sedang diproses mungkin hari ini atau besok prosedur persyaratan itu akan sudah diajukan oleh tim kuasa hukum yang menangani bukan kami karena kami kan pelapor ya yang menangani bukan kami timnya tapi dibantu oleh teman-teman yang lain kan dia harus didampingi kuasa hukum saya mendengar kuasa hukum dari Dede itu sudah mempersiapkan oke mungkin satu dua hari ini akan sudah di tindakan juga termasuk para terpidana termasuk keluarga mereka kita minta perlindungan karena kan berbahaya juga nanti oh iya kita gak mencuriga ya namanya oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan kan gitu kan sehingga tambah keru nanti oke Bang Jutek masih perluka Anda mencari dua DPU itu si siapa itu Dhani sama Andi sama Peggy tiga butuhkah Anda keterangan dari mereka kira-kira gak perlu gak udah gak perlu sudah cukup kalau memang gak ada dan mau sampai kiamat pun gak akan ketemu kalau menurut kami kalau memang itu fakta kejadian polisi aja gak bisa temukan apalagi kita gitu loh jang-jang itu DPU betul ya ya imajinasi ya karangan karangan dari siapa seorang Sudirman katanya oke Bang Jutek Wongso terima kasih banyak terima kasih banyak atas informasi yang diberikan mudah-mudahan apa yang Bang Wongso sampaikan ini membuka mata kita ya siap Bang untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya sehingga kasus ini bisa dibuka setelah-terahnya siap dan menemukan pelaku yang sebenarnya siap sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati